Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ibu channel channelnya tutorial segala ayah Oke sahabat YouTube di video kali ini langsung aja kita lanjutkan pembahasan kita belajar kanva dari nol untuk pemula di HP Android saja nah kemarin kita sudah belajar cara daftar atau registrasi akun kanva dan mengenal jenis-jenis akun kanva beserta harganya ya Nah untuk kalian yang belum nonton videonya silahkan tonton dulu video aku sebelumnya Hai Nah sahabat ini adalah tampilan pertama saat kita masuk ke akun kanva di video aku sebelumnya sudah bahas tentang menu yang ini lalu disini ada proyek proyek ini adalah tempat dimana desain atau editan yang sudah dibuat maupun yang sedang kita kerjakan semua tersimpan di sini ya Nah untuk kanva apabila kita sedang mengedit atau membuat desain secara tindak sengaja kita close atau keluar dari aplikasinya kalian jangan khawatir karena disini editan yang terakhir kita lakukan itu sudah tersimpan otomatis oleh akun kanva ini adalah tampilan beranda yang di atas ini adalah fitur yang yang disediakan oleh kanva untuk anda ini adalah halaman rekomendasi oleh kanva yang bisa kita coba dan gunakan lalu disini ada desain baru desain baru ini adalah desain yang sudah kita buat atau sedang yang kita buat nanti muncul disini ya yang terakhir kita buat lalu disini tersedia fitur-fitur atau template yang disediakan oleh kanva yang bisa kita gunakan secara gratis maupun secara berbayar lalu disini ada kanva docs ini adalah fitur terbaru dari kanva yaitu fitur pengolah dokumen nah untuk fitur kanva docs ini kalian bisa lihat di video aku sebelumnya karena di video aku sebelumnya sudah mereview bagaimana cara menggunakan kanva docs ini lalu selanjutnya disini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh kanva seperti postingan sosial media video dan cetakan yang lainnya ya sahabat oke untuk memudahkan kita mencari desain atau template sesuai dengan kategori yang kita butuhkan kalian bisa tulis dan searching di atas ini ya nah disini aku akan mencontohkan akan mencari desain tentang youtube short jadi kalian boleh tulis apa saja disini sesuai dengan yang kalian butuhkan misalkan kalian mau cari postingan instagram atau desain poster atau desain percetakan boleh ya kalian tinggal tulis aja disini apa yang kalian butuhkan nah ini dia hasil dari pencarian aku disini yaitu template tentang youtube short nah untuk kalian yang akan membuat desain dari awal kalian boleh klik yang ini ya buat desain kosong nah ini adalah desain-desain dari kanva yang direkomendasikan untuk kalian yang bisa kalian gunakan secara gratis maupun secara berbayar kalian bisa memodifikasinya tinggal mengeditnya ataupun langsung save juga bisa nah disini ada beberapa tipe desain yaitu desain yang berlogo pro ya nah ini desain yang berlogo pro ini adalah desain yang bisa kita gunakan apabila kita menggunakan akun kanva premium sedangkan yang rp berbayar ini kalian harus berbayar terlebih dahulu baru kalian bisa menggunakan desain ini nah logo-logo ini berlaku untuk semua template ataupun desain ya tidak hanya di youtube short tapi juga di postingan sosial media di poster ataupun yang lainnya pokoknya semua desain yang ada di kanva oke lanjut untuk memulai mendesain kita bisa masuk ke menu tanda plus yang ada di pojok kanan bawah nah kalian bisa cari disini ketik seperti tadi ya atau kalian bisa memasukkan ukuran khusus dengan menekan disini atau kalian mau edit foto boleh klik juga edit foto disini dan kalian juga bisa menggunakan desain atau ukuran yang kalian butuhkan yang direkomendasikan oleh youtube yang ada di bawah ini ya nah sekarang aku akan mencontohkan mulai desain dengan konten instagram dengan ukuran persegi nah ini adalah tampilan pengeditannya ya dengan ukuran yang pas yang tidak tidak usah kita atur ulang ukurannya nah disini ada menu desain ini adalah desain postingan instagram kalian bisa gunakan secara gratis maupun secara berbayar karena disini aku akan memperkenalkan terlebih dahulu dari tab kosong seperti ini ya nah untuk di menu yang ada di atas disini ada simbol rumah atau home disana apabila kita klik itu nanti kita akan kembali ke beranda lalu disini ada menu panah panah disitu menu undo atau misalkan kalian sedang mengedit lalu kita hapus nah kita salah menghapus nih kalian bisa klik undo ini lalu disini ada titik tiga nah titik tiga ini adalah titik tiga ini kita bisa merubah judul dengan menekan simbol pensil ini ya lalu kita bisa membuat desain baru dengan mengklik ini bisa menginfo file lalu kita bisa merubah ukuran yang kita inginkan tapi disini untuk merubah ukurannya kita harus masuk dulu ke akun premium dan disini ada yang lainnya ya dan yang di pojok kanat tanda panah nah itu adalah simbol untuk mendownload atau menyimpan desain kita ke galeri HP kita oke lalu disini di bawah ada simbol halaman ya ini ada tulisan angka 1 berarti proyek kita ini atau desain kita ini hanya ada satu halaman kita bisa menambah halamannya lagi misalkan kita memakai dua halaman nanti disini akan tertulis dua berapa halaman nanti kita itu logonya ini ya nah dan selanjutnya untuk memulai mendesain kita tekan saja layar layar desainnya ya nah disini ada menu plus yang ada di pojok kiri bawah ada apa saja di menu plus yang ada di pojok kiri bawah ini yang pertama ada desain desain ini adalah kumpulan template set atau desain yang bisa kita gunakan secara gratis maupun secara berbayar ya apabila kalian ingin menggunakannya bisa kalian klik disini lalu yang kedua disini ada element nah di elemen ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut aku karena di menu elemen ini bisa mempermudah kita mencari sesuatu untuk editing ya contohnya disini aku akan mencari foto stiker atau yang lainnya ya seperti bentuk banyaklah pokoknya di menu elemen ini sangat membantu banget buat aku nah kalian mau cari apa tinggal klik aja ketik di atas ini disini ada foto video audio ya nah di menu elemen ini kalian bisa ketik apa yang kalian butuhkan contohnya disini aku akan mencari hewan atau binatang ya tinggal tulis aja dan ini hasilnya ya nah hasilnya ada hasil grafis hasil foto ataupun hasil video banyak banget ya ada di masingnya juga ganti aja untuk ke grafis foto ataupun video ini lebih spesifik ya nah untuk foto ini seperti hewan nyata yang kita foto langsung sedangkan yang video ini adalah video-video mengenai tentang apa yang kita cari aja disini oke dan yang selanjutnya disini ada unggahan nah di menu unggahan ini adalah tempat dimana kita melihat file yang sudah kita unggah ke akun kanva berupa gambar video ataupun audio untuk menunjang editing kita ya sahabat nah untuk mengunggah file nya itu sangat mudah sekali tinggal tekan unggah file yang ada disini nah kita bisa mengunggah file dari perangkat hp kita bisa dari facebook google drive instagram ataupun dropbox nah untuk mengunggah file dari hp kita dari perangkat hp kita kita masuk aja klik ke perangkat nah dari perangkat ini bisa kalian gunakan kamera video atau perekam dan disini kita pilih file untuk memilih file yang ada di galeri kita ya sahabat nah untuk mencarinya masuk ke strip 3 yang ada di pojok kiri atas nah kalian bisa pilih aja gambar video audio dan kontak ataupun yang lainnya disini ya yang ada di galeri hp kita selanjutnya disini ada teks disini teks berarti kita bisa memasukkan teks ke desain kita nah disini bisa kita langsung menambahkan kotak teks klik dengan kotak yang ungu ini atau kita juga bisa menulis dengan yang ini ya tambahkan judul tambahkan sub judul ataupun teks yang sudah tersedia di bawah ini font fontnya yang sudah tersedia dengan gayanya ya kalian bisa memakai tulisan yang ada disini dengan mengkliknya lalu nanti kita bisa mengedit sesuai dengan teks yang kita inginkan contohnya kan disini tulisannya welcome little one nah kalian bisa aja ganti tulisannya lalu yang selanjutnya disini ada proyek nah proyek ini adalah desain yang sedang kita kerjakan sama dengan yang tadi ya sudah disini ada latar belakang nah latar belakang ini adalah background untuk layar editing kita yang banyak disediakan oleh kanva dan yang lainnya disini ada aplikasi nah aplikasi ini adalah fitur-fitur atau aplikasi penunjang yang bisa kalian gunakan di aplikasi kanva ya disini juga ada foto, gaya, audio, atau film video ada bagan terus disini juga ada qrcode, google drive, emoji, ataupun youtube nah kalian bisa membuat sesuatu yang baru dengan take to spice, bitmoji, atau qrcode dan kita scroll lagi ke bawah nah disini juga kalian bisa temukan konten-kontennya dari aplikasi-aplikasi yang ada disini sudah dipastikan ini aplikasinya menunjang sekali untuk akun kanva ya bisa kalian juga menginform media dari aplikasi-aplikasi yang ada di bawah ke akun kanva ini nah oke sahabat kita langsung coba praktek aja ya nah kita klik aja layar pengeditannya kita ubah warna backgroundnya nah untuk merubah warnanya kalian bisa menggerakkan cursornya sesuai dengan warna yang kalian inginkan kita masuk ke elemen disini aku akan menggunakan stiker daun jadi klik aja di kolom pencariannya yaitu daun aku pilih yang ini ya sahabat nah bisa kalian geser-geser aja untuk tempatnya dimana kalian bisa merubah warna animasi gerakan dan transparansinya nah disini juga aku akan memasukkan teks ya kita langsung aja tambahkan teks dan klik sunting yang ada di bawah kita tulis aja sesuai yang kita ingin tulis disini aku akan menulis tutorial kanva dari HP Android untuk pemula nah kita juga bisa mempersempit area tulisannya ya sahabat seperti ini cara mempersempitnya lalu kita bisa merubah font klik font yang ada di bawah menu yang ada di bawah kita pilih fontnya ya sesuai yang kalian inginkan disini juga fontnya ada yang berlogo pro atau premium ya kita pilih aja yang gratis nah kita juga bisa merubah ukuran fontnya atau ukuran tulisannya bisa merubah warna tulisannya juga ini adalah formatnya dan ini adalah jarak bisa kalian rubah juga jaraknya lalu kita ini ada efek ya efek tulisannya bisa kalian ganti-ganti aja ya rubah-rubah aja disini aku tidak menggunakan efek kalian bisa menganimasikan tulisannya juga tulisannya itu jadi bergerak ya nah ini juga kalian bisa mengatur transparansi tulisannya kita masuk lagi ke menu elemen ya sahabat disini aku menggunakan mencari logo kanva nah enaknya itu di elemennya itu kita masukkan keyword dengan bahasa kita juga mereka akan ngerti dengan bahasa sederhana juga mereka akan ngerti contohnya aku masukkan keyword HP lihat banyak-banyak sekali yang muncul ya stiker HP dengan bermacam-macam oke kalian bisa menggunakan yang lainnya ya disini aku cukupkan saja nah untuk menyimpannya klik tonda panah yang ada di pojok kanan atas oke terimakasih sekian video kali ini semoga bermanfaat ya sahabat jangan lupa like komen dan subscribe ibau channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku tunggu tutorial kanva next part 3 ya sahabat terimakasih sudah menonton